Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Bayangkan seorang suami ditinggal sama istrinya yang lagi hamil. Pasti khawatir. Sekarang gini, saya mau tanya sama bapak, ini yang ninggalin istrinya bapak atau bapak yang ninggalin? Jujur ini? Jadi ini mas, sebenarnya sih emang mesti sayang, masih ninggalin sayang mas. Masalah apa? Tadi bilang ada masalah, masalah apa? Masalah lu apa itu? Masalah lu dulu itu memang saya betul-betul. Dia ternyata adalah seorang pemakai. Dia pecah dula koba dulunya. Iya, waktu suami istrinya saya kesempatan ya, mas. Oh, berarti ini istrinya kalau mas udah kerja gini, istrinya juga belum tahu dong, Pak dan Mas yang sekarang. Waktu sekarang, dia belum tahu. Istrinya ketakutan dengan kelakuan suaminya ini. Akhirnya apa? Istrinya ini nekat pergi meninggalkan Pak Ridwan. Nanti bapak sekarang udah gak pake lagi. Udah enggak, Pak. Janji itu, nanti. Iya, saya ngomong sedikit apa-apa. Sekarang udah mulai berubah. Saya udah mulai berubah, Pak. Sekarang dia benar-benar pengen cari uang halal, katanya. Jangan, jangan. Jangan. Mas! Ada dua orang pedagang cincol di situ teriak-teriak. Mereka lari buru-buru nyamperin Pak Ridwan. Kejar, kejar, kejar. Kejar, kejar, kejar. Albar, Albar, mana Albar? Jokok, Jokok, mana Jokok? Dua orang ini tiba-tiba marah. Mereka langsung ngerja Pak Ridwan. Mereka langsung nangke Pak Ridwan di situ dan bilang, Mak! Ampun, Mak! Jangan dipukul, Pak. Ampun, Mak! Ayo ikut sama bos. Enggak, Pak. Tidak, Pak. Tidak, Pak. Ini mereka siapa ini? Iya, Mas. Emang kita satu bos, Mas. Kita satu bos. Keras? Satu bos. Emang ya ini tadi saya bilang sama Mas. Mas itu kalau saya... Saat ini emang saya nggak bisa setor, Mas. Kenapa nggak setor-setor? Ya, karena saya harus cari istri saya, Mak. Ternyata di sini Pak Ridwan itu dicari sama teman-temannya, sama pedagang cincol. Kenapa? Karena dia menghilang dari bosnya. Ya, orang ikut. Pak, 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 Pak. Sabar dulu, Pak. Sabar dulu, Pak. Pak, tolong kasih kesempatan, Pak. Biar Pak Ridwan cari uang dulu. Nanti diganti uangnya. Buka pisah, Pak. Harusnya sama uang dulu. Gini, gini, Pak. Astagfirullah, Jim. Udah, Pak. Udah dulu. Berapa uangnya nanti diganti sama kita? Kasih tau bosnya, Pak. Ganti, ya. Berapa uangnya nanti diganti sama kita? Udah. Pancang alasan. Awal mulanya Pak Ridwan nggak mau. Pak Ridwan berharapnya mereka berdua pedagang cincol ini maklum. Ya, tapi nggak bisa. Tep, nggak bisa. Tep, nggak bisa. Tep, nggak bisa. Kan ini dibutuhin uang tangan, Pak. Masuk dulu, dong. Pak, Pak. Sebentar dulu, Pak. Yaudah, kita ke bosnya. Yaudah, kita ke bosnya. Ya, jangan tarik, Pak. Kita ke bosnya sama-sama. Yuk, Pak. Kita ke bosnya sama-sama kalau mau. Yuk, kita ke bosnya sama-sama. Lesaikan baik-baik. Yuk, Mas. Ya, kita ikutin. Ya, Pak Ridwan. Pak Ridwan dibawa disitu sama dua orang temennya untuk ketemu sama bosnya. Mana bosnya? Ini? Pak, Pak. Yaudah, back-back aja, Pak. Back-back aja, Pak. Back-back aja, Pak. Ini bisa jalan sendiri. Bisa ngobrol sebentar, Pak. Bisa ngobrol sebentar, Pak. Pas kita samperin bosnya, bosnya ngeliat Pak Ridwan langsung marah disitu. Masih, Masih, Masih. Masih, Masih. Masih, Masih, Masih. Masih, Masih. Masih, Masih. Masih, Masih. Masih, Masih, Masih. Dia ngamuk disitu. Dia turun bawa celurit. Mau dipukul Pak Ridwan ini. Astaghfirullahaladzim. Pak, jangan Pak. Pak, jangan pakai ini, Pak. Masih, 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 masih kerja nggak? Masih, Masih,26 j cosmetic. Mana punya szerantрамHOE? Ya, abis Pak. Duitnya abis tuh. Ah! Gua mau tau. Pokoknya lo harus balikin sieren gue. iahlu tuh dibahinkan? Lo ngasih dagangan ke lo. Mana kleinen jele kue? Tidak! Tidak! Pak! 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 Maaf, maaf ini. Saya bayar, Pak! Saya bayar, Pak! Tapi lo laporku, enggak ada! Pak! Mana beropaknya? Aku tuh, Pak. Beropak. Tidak! Marah-marah di situ bosnya maki-maki Ridwan di situ, dan Pak Ridwan disuruh ganti. Bapak, cukup. Bapak ngerti dong, Pak. Tidak! Eh, kemanain aja lo! Tiga bulan lo! Bayar-bayar sewa ini lo! Saya udah jelasin sama suamimu. Saya bakal bayar butang saya. Tapi saya mau ketemu istri saya! Tidak! Ibu, ibu gini. Tadi kan Bapak Ridwan udah ngaku salah. Ya, dia udah ngaku gak punya uang. Udah habis buat transport. Ya, biar kami aja nanti yang bayar. Katanya kurang Rp500.000. Ya, biar dia kita bantuin untuk nyari istrinya, Ibu. Ya, biar dia konsentrasi dulu cari istrinya. Mas, udah, Mas. Gak usah. Mas. Saya yakin kok kalau saya itu sanggup, Mas. Saya bakal lunas lutan saya. Alah! Alah! Udah, Pak. Kita bayar, Pak. Udah, Pak. Biar cepat selesai, Pak. Coba, cepat. Iya, iya, iya. Ayo dirinya langsung aja. Ibu, ibu, ibu. Kalau bisa nyari, gak gak mau. Bapak sama tim saya ya, Albar namanya. Biar dulu simpan ke sana, Pak. Iya, ibu juga, ibu. Iya, ibu juga, ibu. Iya, ibu juga, Mas. Akhirnya ada informasi terakhir apa ini tentang istri, Mas. Mas udah coba cari, ke rumah saudaranya gak ada, ke temen-temennya gak ada. Nah, dia kerja atau enggak ini, istri, Mas? Iya, saya sih gak tahu, Mas, dia sekarang kerja atau enggak. Kalau dulu gak kerja? Iya, dulu dia gak kerja, Mas. Cuman, pas terakhir saya cek krok sama istri saya, dia sempat nge-banting handphonenya, Mas. Nge-banting dia sendiri? Iya, nge-banting. Makanya ini kemarin saya service, Mas. Di ini ada alamat sih. Ya mungkin apa ini alamat tempat dia kerja gitu ya, Mas, ya? Di Jalan Meruia itu ya, Mas, ya? Di Jalan Meruia ini ya? Iya. Kerja di sini dia? Ya mungkin, Mas. Cuman untuk paniknya sih, saya gak tahu. Iya, Mas. Oh, dia kerja di sini ya? Iya. Di folder itu ada catatan bahwa istrinya mau kerja di daerah Meruia. Oh, berarti dia lagi nyatuk, mungkin dia pilih kerja di sana kali ya? Iya. Cuman sih, pas ini saya gak tahu, Mas juga. Gak tahu. Makanya, ya selama ini saya tetap cari kemana-mana. Tapi udah cek ke sana? Ya, belum. Udah, coba kita ke sana aja. Sambil ada informasi yang lain, ya, ke situan kita. Ya, ya. Bisa lah untuk nyari sekarang. Udah, ya. Udah, yuk kita siap-siap. Udah, kita siap-siap. Udah, kita siap-siap. Coba dilihat, Bu, pelan-pelan. Mamanya tak apa, Ibu? Soalnya kalau salah orang, nanti jadi fitnah. Nanti jadinya, Ibu. Coba lihat. Oh, ini, Mas. Coba lihat. Ini, Mas. Ini, Mas. Ini, Mas. Ibu, coba lihat, Mas. Ibu, coba lihat, Mas. Dia suka buat laki-laki orang. Eh, Ibu, Ibu. Ibu jangan sembarang yang ngomong, Bu. Dia itu orang baik-baik. Dia itu istri saya, Bu. Saya sering ngeliat, Mas. Ibu melihat sendiri paminya. Iya. Iya. Jajak, Mas. Ibu jangan sembarangan, Bu. Saya lebih tahu istri saya. Dia itu orang baik-baik. Mas. Uami saya aja digodain sama Tata. Ibu nggak salah orang, kan benar? Benar. Benar ya orang-an. Siapa aja digodain. Astagfirullahaladzim. Lu dulu emang kerja di sini atau tinggal di sini atau gimana, Ibu? Kontra di sini. Kontra di sini. Tidak. 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 Pak Ridwan nggak percaya isinya seperti itu. Istri yang dia tahu nggak seperti itu. Tidak ada apa sih. Tidak ada apa sih? Tidak ada apa nih? Iya bang, dia nyari istrinya. Tidak ada apa sih? Siapa yang excess ini? Saya, Bang. Ini ada orang yang tidur, Pak. Ini ada acara apa sih? Di antiv, Pak. Kita mau tanya orang. Dia nggak tanya siapa kerja di sini namanya Tata? Tata? Iya, Bang. Tata. Siapa ya? Siapa ya? Tata siapa? Tua minyak? Itu istri saya, Bang. Tata itu orang nggak benar, tahu nggak? Ingatkan di mana, Bang? Kalau ngomong-ngomong jangan sembarangan. Itu istri saya. Udah, udah. Jangan jari-jari. Booyun sana, cepat sana. Tapi, Bang, jangan gitu dong. Jangan sembarangan. Itu orang baik-baik, Bang. Itu istri saya. Ya, ya. Udah, udah. Kita tanya dari ibu-ibu di sana, ke mana istrinya ini setelah diusir di tempat kampung itu? Coba aja tanya sama Booyun sana. Iya, Booyun sana. Rumahnya nggak jauh dari sini, Mas. Coba aja tanya-tanya sama dia. Booyun itu deket sama perempuan ini. Siapa tahu dia ada informasi. Ya, ya, ya. Ya, ya, ya. Udah, udah. Udah, udah, Bang. Sampai, Bang. Iya, 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 iya. Akhirnya kita coba cari kebenarannya, datang ke rumahnya Booyun. Assalamualaikum. Si, Mbak. Ya, Mbak, Booyunnya ada. Oh, di jualan di bawah. Oh, di jualan. Di sebelah mana, Mbak? Turunan di bawah. Turunan di bawah, ya? Iya. Tapi ini rumahnya betul, Booyun, ya? Oh, iya. Makasih, Mbak. Makasih, Mbak. Makasih, Mbak. Pas kita sampai tempatnya Booyun, kita tanya langsung sama Booyunnya. Booyunnya ada di situ. Assalamualaikum, Ibu. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ya. Mau belanja, loh. Oh, iya. InsyaAllah nanti belanja, ibu. Iya, ibu. Mau tanya, Booyun kerja di sini, ibu? Iya, saya Booyun. Oh, ibu Booyun? Iya. Oh, Alhamdulillah. Ya, Booyun, jadi gini saya mau tanya. Booyun kenal sama ibu Tata, nggak? Iya, jadi Booyun ini cerita. Memang Tata ini kerja di tempat itu. Iya, dia kemarin kerja di sini, Mas. Sudah empat bulan, sudah saya pecat. Booyun. Habis di sini sakit-sakit. Sakit. Nah, ibu bilang ibu usir waktu itu. Iya, sudah empat bulan yang lalu. Empat bulan yang lalu. Dia waktu itu kerja di sini, dia ngelamar sendiri atau tadi? Bagaimana ceritanya? Ada yang bawa. Ada yang bawa? Ada yang bawa. Siapa yang bawa? Yang bawa namanya Mas Obie. Mas Obie. Lu kenal temennya Tata? Biasanya... Dia di mana biasanya ibu? Ah, Tuan, mau Obie. Ini ada yang nyari. Oh, ini Mas Obie. Mas Obie-nya apa? Oh, ayo Mas. Jadi kita ranya sama Obie di situ. Kebetulan Obie-nya ada dong. Langsung aja kita tanya. Mas, Mas. Mas kenal sama Tata, kan Mas? Mas. Mas, saya mau ketemu mitri saya, Mas. Tata? Iya, Tata. Iya, Tata. Iya, saya sih kurang menal Tata. Saya dikenalin sama Renji. Jadi ternyata Odi ini cuma nawarin Tata kerja di tempatnya Mbok Yun. Dia gak seberapa kenal sama Tata ini. Yang kenal banget sama Tata adalah Randy, temennya Obie. Cuman sayangnya Randy ini sudah meninggal dunia. Mas. 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 Saya minta tolong, Mas. Di sini ada di mana sih Tata, Mas? Tapi gak tau Tata ada di mana. Cuman biasanya Tata ini suka nongkrong sama temen-temennya Obie. Sama temen-temennya Randy dulu. Di diara mana? Di sana, Mas. Deket jalan tol sana. Deket bom bensin sana. Itu ada gang di situ. Dia suka nongkrong di sana. Iya, iya, Pak. Oke, makasih banyak ya. Makasih ya. Makasih ya, Ibu ya. Makasih ya. Yuk, kita pamit aja ya. Nanti tim saya minta nomor telepon ya, Ibu ya. Ya, coba nanti Joko. Joko. Joko minta nomor telepon ya. Sama Mas ya ya. Konten-konten. Kalau ada apa-apa kabarin kita, Mas. Yuk. Yaudah ini sampai sekarang kita masih belum tahu nih di mana Tata-tanya ya. Akhirnya keesokan harinya kita janjian lagi sama klien kita, Pak Ridwan. Ya, untuk melanjutkan pencarian ke suatu tempat. Gimana, Bro? Hah? Ridwan-nya lagi mandi di belakang, Bro. Oh, nginep di sini dia semalam ya? Ginep di sini dia. Masya Allah. Masih mana? Masih mandi. Hebat ya, dia. Halo, adik. Assalamualaikum. Tuh. Eh, Mas. Pak kapan, Mas? Alhamdulillah. Iya, gimana, Mas? Ini nginep di sini, Mas? Iya, Mas. Jadi, semenjak diusir sama punya kontrakan, jadi ya gini, Mas. Tidur di pusulah aja. Maaf, ya Mas. Habis mandi ini. Iya, Mas. Kita akan lanjut pencarian ini. Tapi, terus-tertap. Gue dapat informasi. Tadi ditelepon sama si Obi. Kalau mau ketemu di sini, Tata. Dia ada di tepon Maungati, Pak Mawati. Pak Mawati. Ada alamatnya dikasih? Ada alamatnya dikasih? Dekat komentar. Yaudah, kita langsung ke sana aja ya. Barang-barang, enggak ada yang ketinggalan? Enggak ada, Mas. Enggak ada, Mas. Enggak ada, Mas. Langsung aja ke sana ya. Ayo, Pak Mawati ya. Tanya, mau bece nih. Coba deket-deket mana ya katanya? Mbak, di deket-deket tongkrongan sini, Pak. Pas kita sampai di sana setelah tim crosscheck, nyata benar itu tempat nongkrong semua di situ. Deket-deket sini mungkin ya? Mas, kok? Habisi komeng itu. Yang mana? Komeng siapa lo kenal? Mas Rituan kaget. Loh, itu kan bukanya komeng. Komeng ngapain di situ? Itu dia ini, apa namanya? Dia itu kurir, Mbak. Yang mana? Komeng yang mana? Kacamataan? Itu yang pakai kacamata, Mas. Itu dia kurir, biasa ngantarin bebe, Pak. Akhirnya buru-buru kita turun dari mobil, kita panggil dong komeng ini. Hei! 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 Komeng yang melihat Pak Rituan, dia panik kabur dia di situ. Ini kejar dong sama Pak Rituan, sama tim juga ngejar. Bawa polisi lu. Bawa polisi gimana? Tuh, sini, 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 ha? Pak, 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 pak. Dia pikirnya Pak Ridwan ini bawa polisi untuk nangkepin dia. Ini alasan atau bagaimana, ya? Udah, diam aja sini. Ngapain gerak-gerak, lu? Dari mana, gua dapat informasi dari si Obi. Kalau bini gua itu ada di daerah dokong-kongan, lu? Enggak, enggak ada. Enggak ada, enggak ada. Enggak usah bohong, enggak usah bohong, lu tadi. Enggak bohong, enggak. Enggak, lu tadi kabur, Pak. Eh, Obi kali kadang-kadang mungkin dia yang tahu itu. Sekarang gini aja, kalau lu enggak pecah. Lu telpon si Obi. Lu kasih nama si Obi aja. Oke? Yaudah, coba kepadanya. Lu telpon si Obi. Akhirnya kita suruh si Komeng ini tuh hubungin Obi. Nah, pas si Komeng ini nelpon Obi, tiba-tiba... Cuma kepadanya. Itu foto bini gua. Eh? Kok bisa ada di handphone lu? Eh, lu ada apaan sama bini gua lu? Apa yang otak ini? Apa yang otak ini? Itu ada di pegang lu. Kok lu bisa pakai si Otto ini? Sekarang gua tanya, kalau itu lu bisa ada foto bini gua dulu. Apa yang si Otto ini gua pinjem ini? Enggak percaya dong di situ Ridwan. Dia marah di situ, dia berusaha ngedesek Komeng supaya ngaku. Coba lu jelasin kenapa ini, ha? Ini apa yang si Otto, ini gua pinjem ini gua pakai dulu. Otto siapa? Otto ada temen gua. Lo aja mau nelfon kan dari hape itu, berarti itu hape lo dong? Ini berarti lo ada hubungan ya? Jujur lu ada hubungan sama Tata ya? Sumpah, lo ada hubungan apa? Lo ada hubungan apa? Apa gua sumpah, lo nggak tahu. Iya, iya. Sekarang gini ya, ngomong jujur. Otto ini nanti gua serahin ke polisi lu ya. Lu makan kan? Makan kan dia? Malah pengedar kan? Dia pengedar, Pak. Gua serahin boleh sih, rekam, rekam, rekam. Akhirnya dia ketakutan di situ. Itu nggak pelotong, udah gua pinjem. Iya, tapi... Iya, Pak, sebentar. Gini, Pak, ini sebenarnya... Jadi gini, Pak, saya udah nyari istri saya, Pak, berbulan-bulan. Nah, saya dapetin informasi katanya ini informasi Komeng, Pak. Tapi sekarang saya nggak tahu gimana, Pak. Yaudah, makanya tunjukkan sekarang. Iya, masalahnya ini hape orang, hape si Otto. Kalau mau tahu, lu tanya sama orangnya. Yaudah, lu, Pak. Sekarang kita ke si Otto, ya? Yaudah. Sekarang lu ikut sama kuda. Kita ke Otto, ya? Ya, buang handphonenya, buang. Mendingan coba diselesaikan aja, baik-baik, ya? Iya, iya, Pak. Kita paksa dia, kita ajak dia untuk ketemu sama Otto. Tunjukkan di mana Otto. Pas kita sampai di tempat nongkrongan itu, kita diajak ke sana, kita samperin mereka, dan ternyata... Bang, 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 bang. Jangan mau dikembangin, ya? Jangan mau dikembangin, ya? Ayo, s*****. Hei, sedarangan, fitnah, fitnah, fitnah itu. Hei, ngawur, hei. Hei, Papa, jangan salah, meh. Hei, hei. Papa, jangan salah, aku. Saya ngerisah, Pak. Mereka langsung semuanya ngejar kita di situ, melawan kita di situ. Ngejar kita di situ, ngejar kita di situ. Untung tim kita semuanya berusaha untuk mencari. Bapak, sabar dulu dong, Pak. Bapak, sabar dulu. Bapak, jangan salah faham di sini. Kita cuma mau nanya Bapak ini. Tapi tadi itu warga saya. Tahu gak? Warga saya yang minta tolong. Bapak, dengar dulu. Bapak, dengar dulu. Sekarang warga Bapak mana? Sekarang warga Bapak mana? Bapak dipanggilin. Mana? Bukan tadi yang tadi. Komeng mana? Komengnya mana? Kabur komengnya. Dia manfaatkan momen yang ribut itu untuk kabur, melamatkan diri. Waduh, orang bener-bener ruang ngajar. Saya tahu, Pak. Dik. Iya, saya di sini nyari si Otep. Pak, saya nyari istri saya. Saya nyari istri saya, Pak. Sudah, sudah. Sudah, sudah. Sudah, sudah. Kemana tadi komeng? Boong. 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 Komengnya malah kabur. Ini sengaja di jebak ini. Hilang dia nggak ada, ya? Hilang. Iya, deh. Cari aman doang di situ. Jun-nya memang O2 nggak ada lagi di situ. Kalau kita paksa juga berjumlah. Kita minta tolong sama tim. Coba kita cari di mana kebajaknya komeng ini. Sebentar, biarin aja. Besok coba. Besok cari informasi tentang komeng lagi, ya. Sama Joko cari informasi tentang Otay juga, ya. Gak apa-apa, Bang. Sabar aja dulu, Bang. Yang penting kita masih berusaha ini, ya. Besokan harinya kita janjian lagi sama Pak Ridwan untuk melanjutkan pencarian. Kita jemput dia dan dia bilang di situ. Ini, Mas. Tadi saya ditangkap, Mas, sama yang punya kontrakan, Mas. Kenapa? Ya, hidup, Mas. 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 Ada info mungkin telang tata kali ya? Atau gimana? Enggak tahu sih, mbak. Coba kasih tahu tempatnya di sebelah mana. Ini nih, Pas. Di depannya nih, depan gangnya. Pas kita sampai rumahnya Ibu Pras, istri dari bosnya, di situ Ibu Pras langsung melihat Pak Ridwan. Dia marah-marah di situ. Ini sih, Bu. Bu, kenapa telepon-telepon saya? Tunggu datang sama teman-teman dulu ya. Nih, sekarang lagi kebetulan nih. Ada ANTP datang. Dia sekalian udah ditangkap buat saksi. Pak Ibu Sabar, ada masalah apa? Jelasin, Bu. Jangan-jelasin. Begini, Pak. Kemarin itu dia tetap, gue kasihanin dia. Gue kasih tinggal di rumah, nginep, kagak bayar. Sekarang lo mau bikin apa sama gue? Ya, saya nggak paham. Ibu maksudnya apa sih? Ibu telepon ke saya aja. Kan saya nggak tahu. Saya ibu-ibu saya, Pak Ibu juga diep aja. Coba duduk ke sini. Lu mau bukti? Lu gue kasih dulu buktinya ya. Bukti apa dulu? Bentar, gue kasih lihat. Tiba-tiba Ibu Pras ini masuk ke kontrakannya Pak Ridwan. Di kontrakannya Pak Ridwan, dia ngambil sesuatu di situ. Ini buktinya ya. Bukti apa ini? Lu bikin apa di rumah gue? Maksud lu apa? Lu mau bikin gue ke penjara apa? Sebelum gue di penjara, lu yang masukin lu sama tim ANTP. Ya, saya nggak bikin apa-apa, Bu. Itu... Ah, banyak orang. Astaga! Pak Ridwan dituduh yang macam-macam. Katanya masih melakukan atau menyentuh barang-barang haram itu. Demi Allah, Bu. Saya udah berhenti ya kayak gitu. Saya udah nggak pakai narkoba, Bu. Itu buktinya apa ya? Ya, saya nggak tahu. Gue nggak ngada-ngada, gue nggak ngada-ngada ya. Ya, tapi saya emang udah-udah nggak pernah... Ibu, Ibu nemuin di situ maksudnya? Iya, di bekas kamarnya dia, Tempar. Bener, Mas. Sumpah, Mas. Ini nggak ditempatin orang lain, Ibu? Suami saya yang nemuin. Ya, tapi kan saya udah berada di sini, udah nggak ada di sini. Udah nggak dikontrakkan. Dan di situ gue coba jelaskan sama Ibu Pras. Ibu... Mana saya tahu, Bu. Ibu kan udah lama nggak tinggal di sini, Ibu. Atau siapa mungkin yang kontrak kemarin, Bu, di sini? Nggak ada, pokoknya dia, Bu. Apa siapa yang pernah main ke sini, Ibu? Coba tolong, Ibu. Kalau dia selain itu diproses. Saya itu memang sudah tidak pakai. Saya mohon sama Ibu jangan laporan saya ke polisi, bukanlah saya memang udah bukan pemakai, Bu. Ibu, nanti kita coba cari kebenarannya, Ibu. Ya, kita kalau nunggu juga belum tentu benar, kita kan nangisalah, Ibu nantunya. Itu buktinya apa, Bu? Ya, kita nggak tahu. Coba. Coba, ambil, ambil. Akhirnya gue ambil bekas narkoba itu, gue pikir mungkin bermanfaat. Ya, mungkin bisa kita cek sidik jari siapa yang ada di situ. Gue nggak mau urusan lagi. Pokoknya itu di... Buktinya, Bu. Buktinya, bawa, Bu. Cepatnya di cek ada sidik jari siapa di sini. Ada sidik jari siapa di sini. Ini apa? Benar ini? Ya, saya nggak bisa ngomong lagi, Mas. Saya itu cepat pilih cari istri saya, Mas. Saya juga nggak tahu. Saya itu nggak apa, nggak pakai, Mas. Tapi kenapa jadi kayak begini lagi, kayak begini lagi? Apa salah saya? Terus itu tadi barang itu dari mana, coba? Saya nggak tahu, Mas. Saya nggak tahu. Kan, Mas, saya bilang sendiri sama, Mas. Kalau saya itu nggak pernah di kontrak, kan? Saya itu juga tidurnya di masjid. Mas, ketemu dia saya bisa tidur. Saya tidur di mana aja. Ini kalau Mas bohong. Dan akhirnya nanti ketahuan. Mas bisa masuk, Lih. Ya, Ya Allah, Mas. Saya udah nggak bisa pakai, Mas. Kan emang kondisi fisik saya udah tidak... Udah nggak bisa, Mas. Saya itu cuma seharusnya mau ketemu sama istri saya. Itu aja, Mas. Nggak lama kemudian tim ngabarin... ...kalau Obi ini pengen ketemuan sama kita. Sorry, sorry. Baru saat si Obi nelfon. Hah? Dia ngajak ketemuan sama kita. Obi? Obi yang di... Yang pengirim buah itu, ya? Yang pengirim buah itu, kan? Iya. Nanti ketemuan kita di mana? Di jalan, di jalan depan. Ada kabar nangis. Itu saya, Mas. Nah, makanya itu dia mau share lo. Lokasinya kita ketemu di pinggir jalan sana. Yaudah, kita ke sana aja. Iya, Mas. Iya, Mas. Ingat, Mas. Ini masih PR. Siapa yang lakuin ini semua? Yaudah, akhirnya buru-buru kita menuju ke tempatnya Obi. Kita janjian di suatu tempat. Iya, ini kita mau menuju ke suatu tempat. Katanya si Obi nunggu di sana, ya? Iya, nggak salah. Kok dia kesel gitu loh? Lihat lo. Ini mana mas... itu ya? Ketemu sama Obi, ternyata Obi ini... Begitu ketemu Ridwan, lihat Pak Ridwan... ...dia langsung marah di situ. Hah? Eh, ayo. Eh, langsung. Udah, 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 udah. Maksudnya apa? Gua kagak ngelapor ke polisi. Kan lu yang ngasih informasi gua. Tapi Kameng bilang, lu ngapain gua polisi. Obi di situ cerita. Dia marah sama Ridwan. Siap-siap engkel sama Ridwan, kenapa? Karena, Kameng ini cerita... ...bahwa Obi ini mau ditangkap polisi... ...gara-gara dilaporin sama Ridwan. Kakak! Gua kagak ngelaporin lu ke polisi. Gak ngelaporin lu ke polisi. Gak ngelaporin lu ya. Gak tau gua kasih impong. Lu malah bamba gua. Eh, apa? Eh, bang, bang, bang. Gua gak ada maksudnya apa-apa. Bang, 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 bang. Sementar, sebentar, sebentar, bang. Ini apa ini maksudnya? Dia ngelaporin ke polisi. Kata siapa, bang? Komeng bilang. Komeng yang bilang? Iya. Komeng tuh ngawur, bang. Tahu gak? Enggak, bang. Makanya bang tuh tanyain dulu. Ini berarti. Abang divitnah sama Komeng. Iya. Sama. Kemarin kita juga divitnah. Kita diajak Komeng ke tempatnya Otoy. Tapi ternyata apa? Dia manggil untuk kawan-kawannya... ...untung mukulin kita semua di sini. Benar kalau gak pencaya ada videonya kita. Gua gak mau, kenapa mau lagi ya? Kalau pencaya Otoy. Semua di Kalipata. Ini lo berarti divitnah loh sama Komeng. Iya, makanya. Surah ajar banget loh dia. Iya, ini berarti Komeng fitnah kita semua ini. Tapi udah lah. Yang penting dia ngasih tau kan tempatnya si Otoy di mana. Yang penting kan Otoy. Iya kan? Otoy kan sendiri di handphonenya katanya itu adalah handphonenya Otoy. Coba kita ketemu sama Otoy. Benar gak Otoy yang ngelakuin? Kalau ternyata bukan Otoy yang ngelakuin, Komeng berarti targetnya. Ayo kita ke sana. Ayo, Mas. Mas. Mas, Mas. Tuh. Otoynya ada tuh Mas. Yang mana? Tuh tuh tuh. Akhirnya buru-buru kita turun dari mobil, kita samperin baik-baik tadinya. Tapi ternyata. 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 Kau nggak tahu? Pasti nggak tahu. Lu tunjukin di mana, Otoy? He? Gue, Pak. Gue nggak tahu. Gue cuma tanya ketemu sama bini gue. Gue nggak tahu, Pak. Nggak mungkin, lu nggak tahu. Lu pasti tahu si Otoy nukong di mana sekarang. Tadi baru kenal, Pak. Baru kenal, nggak mungkin. Nggak mungkin, lu nggak kenal. Awalnya nggak mau cerita. Setelah kita ancam, kita peken di situ, kita laporkan ke polisi, baru... Otoy tinggalnya di mana? Otoy tinggalnya di mana? Nggak kenal, Pak. Lu nggak mungkin, lu jangan bohong. Bener, Pak. Bahwa polisi aja, yuk. Biar dicek, biar dicek urinnya, biar dicek urinnya. Biar dicek urinnya, biar dicek urinnya, biar dicek urinnya. Udah. Lu pakai kan, lu pakai kan. Ayo, Pak. Ayo, Pak. Ayo, Pak. Yaudah dengan aku dong. Mana, Pak? Biasa otoy sering di jembatan, Pak. Kita ditambah anaknya, Pak. Hah? Amah anaknya. Nggak usah minta berita sama anaknya. Anaknya nggak amin, Pak. Anaknya nggak amin, Pak. Lu jangan bohong, lu ya? Bener, Pak. Lu jangan bohong, ya? Bener, Pak. Lu kalau bohong? Iya, bener, Pak. Gue cuma ingin ketemu sama bini gue. Gue cuma ingin ketemu sama bini gue. Di jembatan, Pak. Dia suka ngamin. Anaknya. Bener. Tunjukin anaknya. Kita nggak tahu anaknya. Bawa. Bawa. Bawa sini, sini. Kita bawa dia. Kita suruhkin nunjukin tempatnya. Di mana tempatnya? Di mana? Di mana? Hah? Lu ngasih taunya yang bener dong. Tepet-tepet. Lu ngasih taunya. Di situ? Oh, itu maksudnya anak kecil itu? Buru-buru kita samperin anak kecil itu dan kita tanya. Yang mana? Anak itu? Lu kenal sama dia? Ini yang Pak Jepik. Lu kenal sama dia? Coba lu panggil. Ini. Coba lu panggil. Ini. Ambil, ambil. Adek, sebentar ya. Mau ngobrol sebentar ya. Mana papanya? Adek, ini anaknya Pak Otoy. Iya. Aku anaknya Pak Otoy. Bapak ke mana adek? Enggak tahu. Enggak tahu bapak ke mana? Iya. Adek ngapain di sini? Aku mame. Adek di sini gak men? Oh iya. Kalau ada yang aman, katanya uangnya diambil sama bapak ya? Iya. Kenapa sama anak sendiri kok malah dimintain uangnya? Dipaksa, diambil uangnya? Lu tanya dong sama anak kecil itu adek udah dapet berapa hari ini? Ini mas baru dapet segini. Gua lihat uangnya gak begitu banyak. Tapi pas gua lihat, disitu ada foto perempuan. Yang dalam bapak semuanya? Iya. Oh gitu. Oh ampun. Ini apa ini? Foto siapa adek? Mas, ini kan fotonya istri saya mas, Tata. Maksudnya foto istri mas? Iya. Itu. Ibu. Ibu. Foto ibu. Ini ibu kamu. Itu foto ibu kamu. Foto ibu kamu. Tuh. Mas ini. Ini foto istri mas. Loh tapi ini adek benar anaknya ibu ini. Ini ibu ini siapa? Ibu Tata. Ibu Tata. Ibu Tata. Berarti ibu Tata ini istrinya... Istrinya Pak... Pak Okoy. Pak Okoy. Jadi ternyata Pak Ridwan gak pernah tahu... ...kalau istrinya dulu itu udah pernah nikah. Dia kaget. Dia shock disitu. Adek sebentar adek. Aku temu sama ibu. Mas nikah sama ibu Tata kapan? Sudah nikah 10 tahun. Tiga tahunan? Loh ini buktinya anaknya udah gede 10 tahun. Ini udah 10 tahun loh mas. Emang dia janda mas? Mas. Bilang sama mas. Enggak. Loh. Sekarang ibu dimana adek? Aku gak tahu ibu dimana yang tahu sebelum bapak. Enggak tahu bapak? Mas Tafil mohon nanti. Oh adek. Jadi kamu sama ini cuma tinggal sama bapak? Enggak pernah ketemu sama ibu Tata. Oh adek. Bapak segerini jembar apa? Sebentar lagi datang bapak berarti? Iya. Yaudah biar sekalian ketemu sama bapaknya. Yuk kita tunggu aja deket-deket sini ya. Kita intai aja. Adek tunggu disini ya. Nanti jangan bilang bapak kalau om lagi kesini ya. Om ingin ketemu sama bapak soalnya ya. Akhirnya kita coba intai dari jauh. Ya ini sekarang kita lagi nunggu. Nunggu Pak Watay ya. Pak Watay datang jemput anaknya. Ternyata dia gak cuma jemput. Tapi dia malah ambil uang anaknya yang selama ini anaknya. Terusaha untuk cari uang rezeki ya Pak ya. Dalam mobil kita intai disitu. Habis maghrib ternyata kita ngeliat Oh Toy ini datang nyamperin anaknya. Itu Pak Watay bukan? Itu Pak Watay bukan? Itu benar. Kan abang yang kenal ini? Iya itu Pak Watay. Iya itu Pak Watay. Langsung buru-buru kita samperin disitu. Kita datangin marah Pak Hariduan disitu. Eh Toy! Toy! Eh! Lari-lari! Adik! Ini apa-apaan ini? Eh eh eh. Lu mau apa-apaan lu? Lu sini tangjang lu, tangjang lu. Tidak lu! Sini lu **** lu Wan! Apaan ini? Eh! Lu! Lu, lu, lu. Lu, lu. Lu, lu. Lu, lu. Lu. Lu, lu cari ribu terus sama gua lu. Eh. He. Eh, gue temen lu. Lu ga mau begitu sama gua, bukan. Lu diam, lu diam, lu diam, lu diam, lu. Lu diam, lu diam. Iya, iya, iya gua diam. Udah diam. Diam lu. Udah diam, kuasu wadah. Wah, lu diam, lu. Lu ada apa lah sama si Tata? Huh? Lu ada apa sama si Tata? Lu ga ngomong sama gua? Lu ga ngomong sama gua? Ya ****. Udah, tujuan lo ya? Gue tau dia sama lo, gue gak bakal ikan dia Gue gak ada apa-apa ya, Wan, nama dia, Wan Gue gak ada apa-apa, itu anak siapa? Itu anak siapa? Mana gue udah tau, Wan, a**in lo Mana-mana, secara mana Tata mana, secara mana, Tata Temuin dia, temuin dia sama istrinya, jangan bohong lo Lo jangan bohong, lo temuin Gue gak tau, gak tau, Bang Temuin, cepat, jangan bohong, loh Sampai akhirnya, Pak Otto ini dipaksa disuruh untuk cerita Gue jujur sama lo, Wan Tata itu, temen SMA gue, Wan Belum jauh, temen sama lo, a**in Lo gak? Aku harus udah ngomong sama gue Kuas lo Aku harus udah ngomong sama gue Mak Kami lo ngomong sama gue, gak bakal Kita nggak tuh gpp Udah, udah, udah Udah, udah, udah Lu sama-sama susah sama gue Sama-samaください sama gue Lu giniin gue Oke, ternyata gue gak cinta, Wan 건강 gue gak cinta, Wan Gue nyurus tata buat- new advantage akhirnya kita paksa Ridwan untuk ngasih tahu dimana tata berada Hai mana istrinya sekarang tata dimana dia keren pemelayu tempat-tapah Oh enggak bohong kan aku pikir teman-teman bener-bener bohong kasih alamatnya kasih jalannya kita menuju ke sana ini hai hai it the asyik a-satah beneran mas sebelumnya pas mas 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 berbaik-baik mas cuma masih ketat-atat Mas, nggak apa-apa. Mas, bisa. Mas, buat ayo. Mas, panggil. Tata. 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 Apa sih kamu ke sini? Tata. Kamu ngapain ke sini? Kamu ke mana aja, Tata? Kamu ke mana aja? Ibu dia pengen... pengen ibu pulang, ibu. Dia nyari ibu. Kamu, kukulamamu. Nabi sa diriku kan. Akurios bisa lakiduk sama kamu. Tata, tapas itu. Aku頭 LEGO. Zaha kamu tak. Aku bikinureline Oculus ambuk sama kamu. Kamu tool kamu kenaными kot Apa? Pegi mana kong balo ye nuk badass. Aku udah korbanin semua. Aku berhenti cari narkoban dan narkoban itu. Buat kamu, tak? Buat kamu, tak? Aku tuh sekarang sampai jualan cincau, segala macam itu, aku korbanin buat kamu, tak? Kenapa? Karena aku sayang sama kamu, tak? Aku sayang sama kamu, tak? Aku nggak butuh cinta, kan? Aku perlu uang, tau nggak? Kenapa Ibu Tata ini? Kau pikir dia ini memang benar-benar sayang sama Ritwan. Tapi di situ malah dibongkar sama semuanya sama dia. Saya nggak mau balikan sama kamu, Mas. Saya sudah capek sama kamu, hidup miskin. Kamu nggak punya apa-apa. Dulu saya mau sama kamu karena harta warisan keluarga kamu. Itu tadi aku ketemu sama siapa, Pak? Itu anak-anak kecil. Itu siapa, tak? Itu siapa, tak? Itu anak kecil umur 10 tahun berubah. Itu siapa, tak? Anak-anak siapa, tak? Kamu mau tahu, Rini. Itu anak aku. Jadi kamu selama itu tipu aku, tak? Aku tuh tulus, tak? Aku tuh sayang sama kamu. Tapi kamu nggak jujur, tak? Kamu ajarin melalui bodoh. Aku mau sama kamu karena kamu kaya atau nggak? Karena dia punya warisan banyak. Makanya aku mau sama dia. Kamu nggak tahu apa yang aku rasain, Mas. Jangan campuri kehidupan aku. Ini apa semuanya, apa-apaan sih? Kamu bikin malu aku. Aku sayang kamu tahu. Aku sayang kamu tahu. Keluar di situ seorang laki-laki dan tak lain, tak bukan adalah bosnya sendiri. Aku sayang kamu, kamu sayang kamu tahu. Ya, mau. Aku udah bahagia. Mas, kamu coba ajak. Kau di dalam aja. Mas, kamu coba ajak. Mas, kamu coba ajak. Kamu ngapain kemarin? Lu, lu. Yang disana ini orang jahat sama gua. Lu yang kecepat. Lu yang bikin lo gitu siapa? Lu yang bikin lo gitu siapa? Ternyata itu lo. Eh! JAHAT BANGET LUJAN DIORANG LU! JAHAT BANGET LUJAN DIORANG LU! JAHAT BANGET LUJAN DIORANG LU! Kau harusnya kau diri, eh. Lu yang kecepat. Ya udah, nggak mau malu karena lu udah bikin. Mas! Mas! Udah, udah! Lihat! Kau jahat sama gua! Dia terus jadi gua, Paham lu! Kau sama mau tahu! Aku nggak mau sama kamu! Aku nggak mau sama dia! Silahirita. Sampai disitu Pak Ridwan akhirnya nanya, dimana anaknya? Mana anak gua? Lu aku tinggalin gua. Lu lagi hamil, gua. Mana anak gua, tak? Aku keguguran! Dan kalau kamu mau tahu, itu bukan anak kamu, Mas! Ternyata istrinya Birang, anak itu sudah keguguran. Tapi itu bukan anak kamu, Mas. Itu adalah anaknya Pak Pras. Lu udah ngajir kehidupan gua. Lu udah ngajir kehidupan gua, paham lu. Udah mau buah, Mas. Usah. Jangan dianggung ke dalam padaku, aku bunyi. Pergi, kamu murid lah. Pergi, kamu murid lah. Kenapa, Mbak, seperti ini? Masa ini nggak pernah ngomong, kan? Masa ini bisa main di belakang, kan? Coba lihat apa yang terjadi. Kalau kan dari masak. Bapak, kalau tahu istrinya pasti, istrinya akan marah sama Bapak. Iya. Bapak, selama ini nggak pernah bicarakan sama istrinya pasti, kan? Bapak, pergi, pergi. Ayo, pergi. Ayo, pergi. Lu sayang masih Tata, Mas. Lu sayang, Pak. Iya. Kan pernah kisah ini kan terjadi, bila cinta ini tak pernah. Kalau Bapak sama, kalau Bapak sayang sama Tata, percuma juga, Pak. Dia, dia hanya peduli dengan uang. Dia nggak peduli sama Bapak. Dia, Bapak istighfar aja, ya. Minta sama Allah, deket sama Allah. Iya. Ini semua udah yang terbaik menurut Allah, Pak. Yang ikhlasin, semuanya ikhlasin. Itu berarti perempuan bukan perempuan baik-baik, Pak. Kalau dia perempuan baik-baik nggak seperti itu. Bukan cuma melihat materi, salah. Banyak perempuan, Pak. Bapak harus ikhlas. Insya Allah, Bapak nanti dikasih yang lebih baik. Ternyata tak satu janjimu terbukti. Mungkin untuk dilukai, ku tak terbiasa. Di saat ku terluka, kau tampak biasa. Dan untuk menyayangi kamu dengan sepenuh hati. Apakah harus menahan sesakit ini? Ku ingin hati terlatih untuk tak sakit merasakan patah hati. Terima kasih telah menonton!